Masa sih? Jaguar terkenal dengan mobil-mobilnya yang berdesain mewah dan mahal. Sejak awal produksi, mobil-mobil Jaguar berkonsep mewah, elegan dan eksklusif. Seperti halnya dengan Jaguar Mark II yang diproduksi pada tahun 1959. Jaguar Mark II termasuk salah satu mobil paling klasik dan antik di dunia. Mobil ini diproduksi oleh perusahaan Jaguar yang berada di Conventry Inggris. Mobil ini juga dikenal sebagai mobil yang dikendari detektif dalam serial televisi Inspektor Morse di Inggris pada tahun 1987 hingga 2000. Dan pada November 2005, mobil tersebut dilelang dengan harga 100 ribu pound surling atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Porsche adalah salah satu merek mobil terkenal di dunia asal Jerman. Jerman juga memproduksi merek mobil mewah dan terkenal lainnya seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Audi. Porsche 911 pertama kali diproduksi dan diperkenalkan pada tahun 1963. Sampai sekarang, versi Porsche 911 masih diproduksi namun tentu saja dengan desain yang lebih modern. Tapi gak meninggalkan bentuk aslinya. Porsche 911 yang diproduksi pada tahun 1964 banyak diminati dan menjadi mobil klasik paling dicari bagi kolektor mobil-mobil antik. Tapi, meskipun berdesain klasik, mobil ini memiliki kecepatan yang tinggi. Mobil berikutnya adalah Ferrari 250 GT Lusso. Ferrari hampir identik dengan mobil balap dengan kecepatan tinggi. Selain memiliki kecepatan tinggi, Ferrari 250 GT Lusso juga tampil dengan desain yang menawan dan terkesan sangat klasik. Bahkan dianggap sebagai desain yang paling elegan dan abadi sepanjang masa. Mobil ini hanya diproduksi sebanyak 351 unit pada tahun 1963 hingga tahun 1964. Jadi, hanya sedikit orang di dunia yang masih memilikinya. Salah satunya, dimiliki aktor, produser dan sutradara terkenal Amerika era tahun 1950 hingga 1980-an yaitu Steve McQueen dan juga Eric Clapton. Saya juga punya satu agas lagi, tapi masih dalam bentuk browser. Boleh dong. Kort adalah salah satu merek mobil dari Amerika yang diproduksi oleh Auburn Automobile Company sejak tahun 1929 hingga tahun 1937. Kort dengan tipe L29 Python dibuat pada tahun 1929 adalah mobil pertama yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Desain L29 Python sangat unik, antik dan klasik. Mobil ini memiliki kap panjang dan menggunakan roda V8 yang besar. L29 Python sangat difavoritkan dalam acara-acara resmi kenegaraan dan sangat kental dengan ciri khas mobil kerajaan. Mobil terakhir yang paling unik, antik dan klasik adalah Ford Model T. Mobil ini diproduksi pada tahun 1927 dan mempunyai sebutan Tin Lizzy. Ford Model T diproduksi oleh Henry Ford dari Ford Motor Company, salah satu merek mobil terkenal di dunia asal Amerika. Mobil ini merupakan salah satu mobil terpenting dalam sejarah, karena merupakan salah satu mobil pertama yang dijual murah sehingga banyak orang mampu membelinya. Tapi sekarang, mobil ini termasuk mobil paling dicari dan diminati oleh paling korektur mobil antik sehingga harganya menjadi sangat mahal. Terima kasih telah menonton!